Tokoh besar jilid dua. Api sudah menyala, di atas tungku nasi sudah hampir matang. Hari sudah lohor, semua pekerjaan sementara dihentikan, suasana jadi ramai dengan suara mangkok piring. Dian Sim ikut keluar, katanya, kenapa Tio Lotoa belum datang juga? Mungkin sudah minggat, dia tidak menipu sepeserpun uang kita, kenapa harus minggat dengan jengkel Dian Sim lantas berlari masuk lagi ke dalam rumah. Di saat Dian Susi mengawasi orang-orang di dalam pekarangan dengan hati kurang tentram, tiba-tiba Dian Sim memburu keluar dari dalam. Celaka, celaka, keadaannya seperti anjing yang terbakar api ekornya, sambil membanting-banting kaki. Ada apa bikin ribut? Apakah kau juga kebelet? Tuh, di sana ada WC. Bukan, bukan, buntalan kita itu, bukankah buntalan terkunci dalam almari tiada lagi? Almari itu kosong, bohong, aku sendiri yang taruh buntalan itu di dalam, tapi sekarang sudah lenyap. Barusan aku merasa khawatir, waktu Amari ku buka, Dian Susi menjadi gugup, lekas dia lari ke dalam, memang Amari sudah kosong, buntalan mereka sudah terbang tanpa sayap. Kata Dian Sim, ternyata Amari ini tembus ke dinding yang berlubang, tentu Tio Lotoa merogohnya dari luar dinding. Aku sudah duga dia bukan manusia baik-baik, dengan membanting kaki Dian Susi segera memburu keluar. Semua orang sedang sibuk makan di dalam rumah, tinggal beberapa orang laki-laki yang menitik batu tadi sedang sibuk cuci muka di pinggir perigi. Mana Tio Lotoa tanya Dian Susi begitu memburu dekat ke arah mereka. Tahukah kalian di mana dia sekarang orang-orang itu saling pandang, kata salah seorang, siapa Tio Lotoa? Kami tidak kenal dia laki-laki yang tinggal di rumah sebelah sana itu, kalian kan tetangga, masakah tiada yang kenal orang itu menerangkan, sudah setengah bulan kamar itu kosong, tadi pagi baru ada orang datang, hanya membayar setengah bulan uang sewa. Kami belum tahu siapa dia sebenarnya keruan Dian Susi dan Dian Simelongo. Tiba-tiba terdengar seseorang menyeletuk, barusan ku dengar ada orang tanya Tio Lotoa ko, siapa yang ada perlu sama dia orang ini baru masuk dari luar, tangannya menjinjing cemeti, agaknya dia seorang kusir kereta. Akulah yang cari keterangannya, bergegas Dian Susi menyongsong maju, kau kenal dia sudah tentu kenal, tiada orang kota yang tidak mengenalnya, bisa kau bawa kami menemui di atanya Dian Susi girang. Orang itu mengamat-amati mereka berdua dengan seksama, tanyanya, kalian adalah, kami adalah teman baiknya, orang itu tertawa, katanya, kalau teman Tio Lotoa ya, hayolah, naik keretaku, kuantar kalian ke tempatnya. Kereta berkuda itu akhirnya berhenti di depan sebuah rumah yang hampir bobrok, kusir kereta segera berkata, Tio Lotoa ko sedang temani seorang tamu yang datang dari kabupaten, aku masih punya urusan, silahkan kalian masuk saja, tak sempat mengucap terima kasih Dian Susi segera menerjang masuk ke dalam rumah, dia khawatir Tio Lotoa bakal merat lagi sebelum bertemu dirinya. Biasanya belum pernah gadis pingitan ini marah begitu rupa, dalam hati dia sudah menyumpah-nyumpah, begitu berhadapan dengan Tio Lotoa dia hendak menghajarnya sampai setengah mati. Memang di dalam rumah ada dua orang sedang berhadapan minum arak, seorang bermuka kuning pucat seperti habis sakit dan kurang darah, laki-laki yang di depannya sebaliknya bertubuh kering bersemangat dengan daging dan otot-otot badannya menonjol, mukanya kuning terbakar panasnya matahari, berjambang bau lebat lagi. Begitu dekat Dian Susi lantas berteriak, Tio Lotoa di mana? Lekas suruh dia keluar temui aku, laki-laki muka pucat kuning melirik ke arahnya, tanyanya, untuk apa kau cari Tio Lotoa? Sudah tentu ada urusan, urusan yang amat penting, orang itu angkat cangkir menghabiskan araknya, katanya dingin, ada urusan apa boleh kau bicara dengan aku, aku inilah Tio Lotoa, kau ini Tio Lotoa di An Susi tercengang. Bukan kau yang kucari, laki-laki berwok itu gelak tawa, katanya, Tio Lotoa hanya ada satu, dalam daerah delapan ratus li di daerah sekeliling sini tiada orang kedua. Agaknya saudara kebentur dengan Chie Tzu, siapa itu Chie Tzu yang kau cari bukankah laki-laki pertengahan umur berjubah panjang menyoreng pedang? Dan dananya mewah, usianya sekitar empat puluhannya benar, memang dia adanya, nah, dia itulah Chie Tzu. Harta miliknya hanya pakaian serangkat itu saja yang perhenti untuk menipu orang, maka orang memanggilnya Chie Tzu, demikian tutur laki-laki berwok. Tio Lotoa menambahkan, pakaian Chie Tzu hanya satu stel, tapi kira dia menipu orang dengan akal yang tak terhitung banyaknya, ku kira kau tentu ditipunya bukan dapatkah kalian bantu aku menemukan orang Chie Tzu itu tanya di An Susi. Orang itu selicin rase, sulit sekali menemukan dia. Apakah bekal dan sanggung menghabis ditipu olehnya merah muka di An Susi terpaksa dia mengangguk. Baru pertama kali ini kalian datang ke kota ini tanya Tio Lotoa. Terpaksa di An Susi manggut-manggut pula. Terpaksa kalian tunggu di sini, tunggulah dengan sabar, dalam satu minggu, aku akan berusaha bantu menemukan dia, merepotkan saja, sungguh kurang enak, kata di An Susi dengan muka merah. Tidak perlu sungkan, peribahasa ada bilang, di rumah mengandal orang tua, di luar berkat teman-teman. Kalian sudah kemari mencari aku, sudah berarti memberi muka kepadaku. Laki-laki berwok tiba-tiba mengawasinya dari kepala sampai ke kaki, katanya dengan tertawa, menurut hematku lebih baik kalau ajak dia ke tempat tongto anyo saja. Di sana semua perempuan, kan lebih leluasa, di An Susi menjubelek, katanya, semua perempuan. Wah, mana bisa? Kami, kami, memangnya kalian bukan perempuan, kata laki-laki berwok tertawa besar. Merah jengah muka di An Susi, katanya getir seperti apa boleh buat, agaknya tajam benar pandangan kalian. Tio Lotoa tertawa geli, katanya, bukan pandangan kami yang tajam, tapi kerudan dan seperti kalian. Kalau orang tidak tahu kalian ini perempuan, orang itu pasti seorang buta. Di An Susi melongong setian lamanya, katanya, jadi orang suci itu juga sudah mengetahui penyamaranku ini yang pasti Ciet tuh bukan seorang buta. Kembali terlongong setian lamanya, tiba-tiba di An Susi renggut topinya terus dibanting ke atas tanah, katanya tertawa dingin. Perempuan ya perempuan, cepat atau lambat memang orang suci itu harus tahu, perempuan jangan dikira boleh dipermainkan. Sejak kini mereka kembali ke asalnya menjadi perempuan. Oleh karena itu kesulitan yang mereka hadapi semakin banyak bertumpuk-tumpuk Ong To'an Yo sudah tentu adalah seorang perempuan. Tapi perempuan ada banyak jenisnya, mungkin Ong To'an Yo merupakan perempuan yang punya jenis paling istimewa. Keistimewaannya membuat orang yang melihat dan mengalaminya merasa dirinya berada dalam mimpi. Rumah Ong To'an Yo terletak di lorong panjang yang sepi dan tenang, pagar temboknya tinggi menutupi sinar matahari, sepucuk pohon flamboyan tumbuh subur dengan bunganya yang merah bertaburan. Hari sudah keliwat lohor, tapi pintu besarnya yang bercat merah itu masih tertutup rapat, tiada terdengar suara orang di dalam pintu. Hanya melihat bentuk pintu besar ini, siapapun sudah maklum bahwa Ong To'an Yo tentu bukan seorang perempuan sembarangan. Dian Susi merasa di luar dugaan senangnya, tanyanya, apakah Ong To'an Yo benar-benar mau menerima kami tidak usah khawatir, Ong To'an Yo adalah teman lamaku yang baik? Dia, orang macam apa dia sebenarnya sudah tentu martabatnya baik sekali, cuma tabiatnya rada aneh, bagaimana anehnya asal kau menurut setiap petunjuk dan kehendaknya, apapun permintaanmu pasti akan dikabulkan, tinggal di sini kau akan merasa lebih senang seperti tinggal di rumah. Tapi kalau kau berani membuat tonar dan membangkang kehendaknya, kau akan kasep setelah menyesal, sikapnya sungguh-sungguh, seolah-olah hendak menakuti di An Susi. Tio Lotoa mulai mengetuk pintu. Ketukannya cukup hati-hati tidak terlalu keras, maka cukup lama mereka menunggu baru terdengar suara orang mengomel, pagi-pagi sudah ribut kemari mau apa, kenapa tidak tunggu setelah hari menjadi gelap saja, Tio Lotoa segera unjuk seri tawa, katanya tertahan, aku inilah, Tio Lotoa. Daun pintu segera terbuka sedikit. Seorang nona kecil yang masih riap-riapan rambutnya menongolkan kepalanya, baru saja matanya melotot belum sempat bicara, tersipu-sipu Tio Lotoa maju mendekat dan berbisik dua-tiga patah ke telinganya. Berputar biji matu nona cilik ini, dengan memicing matu dari atas ke bawah dia awasi Dian Susi berdua, akhirnya manggut-manggut, katanya, baik masuklah dulu, ringankan langkahmu, nona-nona masih tidur. Kalau mereka sampai terjaga, awasong Tuan Yeo bisa beset kulitmu, setelah berada di dalam, tak tertahan Dian Susi lantas berkata kepada Dian Sim dengan tertawa, agaknya nona-nona di sini lebih malas dari kau, matahari sudah setinggi ini, mereka masih tidurnya nyak, bukan saja matanya tajam, pendengaran laki-laki berwok ternyata tajam juga, timbrungnya tertawa, itu pertanda Hong Tuan Yeo amat sayang terhadap mereka, kalian bisa tinggal di sini, sungguh merupakan rejeki besar, Dian Sim kedip-kedip mata, tanyanya, orang-orang apa saja yang tinggal di rumah Hong Tuan Yeo, mereka adalah putri angkat Hong Tuan Yeo, kemanapun putri-putri angkat Hong Tuan Yeo berada, tiada orang yang berani mengganggu usik kepadanya, demikian tutur laki-laki berwok. Saat mana Tio Lotoa sudah beranjak keluar dengan muka berseri, katanya, Hong Tuan Yeo sudah mengabulkan, silahkan kalian masuk menemui beliau, seorang nyonya pertengahan bertubuh tinggi semampai berdiri di depan pintu, meski raut mukanya dihiasi senyum, tapi sepasang matanya yang mirip mata burung Hong itu kelihatan kering berwibawa, dengan tajam dia mengawasi Dian Susi beberapa kali, katanya, apakah kedua adik ini ya, mereka inilah, Tio Lotoa menjawab sambil membungku. Perempuan cantik pertengahan ini manggut-manggut, katanya, memang cantik dan suci, tentu anak dari keluarga baik-baik, Tio An Yeo pasti akan menerimanya dengan senang hati, Tio Lotoa tertawa, katanya, kalau budak-budak liar yang sering kelayapan di luar, mana aku berani membawanya kemari. Baik, biar ku bawa mereka masuk, tiada urusan kalian lagi, silahkan kembali, tawa Tio Lotoa semakin riang, sahutnya tertawa munduk-munduk, baik, legalah hatiku, Dian Susi heran, tanyanya, kau tidak ikut masuk? Aku sudah sampaikan keadaan kalian kepada Ong Toh An Yeo, kalian menetap saja di sini, begitu ada kabar beritanya segera aku beritahu kalian kemari, lalu dia ajak laki-laki berwok meninggalkan tempat itu. Sebetulnya Dian Susi masih ingin bertanya, namun perempuan cantik itu sudah melambaikan tangan kepada mereka, sekilas Dian Susi berpikir, akhirnya dia tarik tangan Dian Sim melangkah masuk. Pintu segera tertutup. Di belakang pintu adalah sebuah pekarangan besar, keadaan di sini serba alok dan tenang serta nyaman, setelah menyusuri serambi panjang yang belak-belok, mereka tiba di sebuah taman kembang yang amat luas, berbagai macam kembang bertaburan mekar bersama, kicauan burung saling bersahutan, angin menghembus sepoi-sepoi membawa harum kembang yang memabukan, dibanding Kim Siao San Cheng, kebun kembang ini kelihatannya tidak kalah permai dan indahnya. Di dalam taman kembang yang luas ini di sana-sini dibangun bangunan-bangunan mini berleteng, pagarnya bercat merah, dindingnya hijau, kerainya terdiri dari untayan manik-manik yang setengah tersingkap, pada leteng terdekat, kelihatan beberapa gadis-gadis ayu sedang menyisiri rambut menghadap keluar taman dengan sikap malas seperti melambun. Gadis-gadis itu cantik-cantik, pakaiannya pun mewah dan mahal, cuma setiap orang kelihatan amat letih dan kehilangan semangat, seakan-akan beberapa hari kurang tidur. Begitu melangkah ke taman kembang, tak urung terbayang oleh diansusi akan kehidupan sendiri waktu berada di rumah, tak tahan dia berkata, tempat ini serba bagus, cuma rasanya terlalu tenang dan sepi, kau suka keramaian kalau terlalu sepi, orang gampang melamun dan punya pikiran tidak genah, aku tidak suka melamun, perempuan setengah umur yang cantik ini memperkenalkan diri sebagai BWC, katanya tertawa, itu lebih baik, sekarang memang serba sepi dan tenang, tapi setelah malam tiba, ramainya bukan buatan. Perdulikah suka sepi atau senang ramai, di sini kau akan hidup dengan senang dan tentram, diansusi melirik ke atas loteng, katanya, nona-nona itu sebaliknya seperti tidak suka keramaian, mereka itu laksana kucing malam, sekarang kelihatan seperti acuh-ta'acuh, tidak punya semangat, tapi begitu malam tiba, mereka akan selimcah naga segalak hari mau, ada kalangnya malah begitu ributnya sampai sukar dikuasai. Diansusi tertawa, katanya, aku tidak takut keributan, kadang aku pun suka ribut, orang akan pusing kepalanya, kau tidak percaya boleh kau tanya dia, diansusi segera menjawab dengan merengut, kenapa tanya aku? Yang terang apapun aku tidak tahu, apapun aku tidak mengerti, waktu itu mereka melewati sebuah jembatan kecil. Tak jauh dari jembatan ini, di belakang gunung batu, di atas sebuah loteng kecil mendadak berkumandang jeritan yang menyayatkan hati, aku tidak tahan lagi, sungguh tidak tahan lagi, aku tidak ingin hidup lagi, biar aku mati saja disusul menerobos keluar seorang anak perempuan, yang menangis dengan rambut terurai awut-awutan dari atas loteng, pakaian sutera merah yang dipakainya sudah koyak. Tiada orang yang menghiraukan jerit tangisnya, nona-nona yang duduk bersandar pagar dan jendela di loteng sebelah sana, tiada satupun yang tertarik atau menaruh perhatian akan kejadian di sini. Hanya BWH yang segera menyongsong maju, perlahan-lahan dia rangkul hinggang gadis cilik itu, serta membisiki entah apa di pinggir telinganya. Semula gadis ini sudah mencak-mencak dan meronta-ronta dengan tangisnya yang keras, tapi mendadak seperti kucing yang jinak, kepala tertunduk, pelan-pelan melangkah naik kembali ke atas loteng. Senyum BWH tetap begitu mekar dan menggiurkan, seolah-olah tidak pernah terjadi sesuatu. Kenapa nona cilik itu tanya di ansusi? BWH menghela nafas, katanya, sebelum datang kemari, dia pernah mengalami pukulan hidup yang amat berat, oleh karena itu sering penyakit gilanya komat, kita sudah biasa menghadapi kebinalannya, pukulan hidup apakah yang pernah dialaminya dulu tanya di ansusi lebih lanjut. Aku sendiri kurang terang, tidak tega aku bertanya kepadanya, supaya hatinya tidak bertambah duka, tapi kalau tidak salah dulu dia pernah dipelet laki-laki, akhirnya ditelantarkan sehingga hidupnya sengsara, laki-laki memang bukan manusia baik, memang sedikit jumlah laki-laki yang baik, asal kau selalu ingat akan hal ini, kelak kau pasti tidak akan dirugikan, ujar BWH. Tak kala mana mereka sudah mengitari batu-batu gunung memasuki hutan kembang. Di tengah-tengah hutan kembang sana terdapat sebuah bangunan mentereng berleteng pula. Ong To'achi bertempat tinggal di sini, mungkin sekarang baru bangun, biar aku memberitahu kedatanganmu dulu, menyiak kembang dia menerobos ke sana, gerak-geriknya begitu gemulai lembut laksana bidadari di antara kelompok kembang. Sejak tadi di ansim diam saja, kini tiba-tiba membuka suara, si Ocia, kita pergi saja bagaimana pergi. Kemana-kemana saja boleh, asal jangan tinggal di tempat seperti ini, kenapa entahlah aku punya firasat tempat ini bukan tempat tinggal yang aman, dalam hal apa kau rasakan kurang aman segalanya serba ganjil, setiap penghuni di sini seperti kurang normal, kehidupan mereka pun amat janggal, sungguh aku tidak habis mengerti, tempat macam apa sebenarnya perkampungan serba perempuan ini, di ansusi malah tertawa, katanya menggeleng-geleng dengan tertawa, kau setan kecil ini ternyata memang banyak curiga, setelah tertipu sekali, memangnya kau anggap semua orang adalah penipu kepalanya menengadah mengawasi loteng, katanya lebih lanjut, apalagi, aku ingin melihat Ong To'anyo itu. Kukira dia pasti perempuan yang luar biasa, siapapun yang berhadapan dengan Ong To'anyo, pasti tidak akan menganggapnya sebagai penipu. Kalau orang bilang BWC adalah perempuan genit yang cantik kerupawan, bila orang melihat Ong To'anyo, mungkin kata-kata pujian pun tak kuasa diucapkan. Karena mungkin tiada urayan kata-kata seindah apapun yang bisa dibuat melukiskan kecantikannya, kalau mau dipaksakan paling hanya bisa memuji dengan istilah, kecantikan yang sempurna, begitu sempurna sampai tiada cacat sedikitpun. Waktu di ansusi dibawa masuk, Ong To'anyo sedang sarapan pagi. Umpamanya di saat sarapan kaum perempuan malu diliputi orang luar. Tapi lain dengan Ong To'anyo yang satu ini. Peduli apapun yang sedang dia lakukan, setiap gerak-geriknya kelihatan begitu indah, begitu sempurna tiada sesuatu yang kelihatan ganjil dan menyolok dipandang mata. Ternyata takaran makannya cukup mengagetkan, karena dia cukup mengerti, seseorang bila ingin mempertahankan potongan badan dan kesehatan serta gairah hidupnya, maka dia harus Menyerap makanan yang bergizi tinggi dan banyak mengandung vitamin, bahwa umpama sekuntum kembang yang sedang mekar, dia pun memerlukan air dan sinar matahari. Banyak makan namun sedikitpun tidak mempengaruhi potongan badannya, setiap liku-liku badannya begitu jelas menonjol. Sejak pertama melihat perempuan ini di ansusi tertarik seperti disedot sukmanya. Agaknya ong to anil pun juga tertarik kepada dian susi, katanya lembut dengan tersenyum, kau kemarilah, duduk di sampingku, biarku pandangmu dengan jelas, senyum dan sorot matanya seolah-olah mengandung daya sedot dari tenaga iblis yang mempengarungi daya pikir orang sehingga apapun yang dikatakan harus dituruti dengan patuh. Perdulillah laki-laki atau perempuan takkan kuasa melawan kehendaknya. Tanpa banyak bicara di ansusi melangkah maju terus duduk di sebelahnya. Sorot metong to anil tidak lepas dari dada di ansusi yang membusung tinggi, seperti dia mengawasi hidangan di depannya yang menimbulkan selera, pelan-pelan dia angsurkan sisa setengah mangkok wahkolesom bersarang burung kepadanya, katanya lembut, nah, sob sarang burung ini masih hangat, lekas kau habiskan selama hidup belum pernah dianto asyocia menggunakan barang lain orang, jikalau sekarang dia disuruh makan sisa makanan orang lain, sungguh suatu kejadian luar biasa. Tapi kenyataannya dia habiskan sob sarang burung itu dengan menunduk kepala. Dian Simlongo kaget seperti disengat kala mengawasi majikannya, hampir dia tidak percaya akan pandangan matanya sendiri. Semakin manis senyumong to anil, katanya, kau tidak merasa, sisa makananku kotor di ansusi geleng-geleng. Asal kau tidak anggap kotor, semua barang-barangku boleh kau pakai, pakaianku boleh kau kenakan, apapun yang menjadi milikku, kau boleh dapat setengah bagian, terima kasih, sahut di ansusi tunduk. Ong to anil tiba-tiba tertawa pula katanya, coba lihat, siapa namamu aku belum tahu, tapi sudah pandangkah sebagai temanku yang paling baik, aku si dian bernama susi, sebenarnya dia sudah bertekad untuk tidak membebernamanya di hadapan orang, supaya ayahnya tidak bisa menemukan jejaknya, entah kenapa di hadapan Ong to anil, sepatah katapun dia tidak kuasa berbohong. Di ansusi, bukan saja orangnya manis namanya pun manis, memang kau adik yang manis sekali, merah muka di ansusi. Adik cilik berapa usiamu tahun ini? 18, nona berusia 18, bah umpama sekuntum bunga, tapi kembang apa dalam dunia ini yang bisa dibandingkan kau? mendadak dia bertanya, menurut pendapatmu, berapa usiaku sekarang? sekarang aku sulit mengatakan, kau boleh menerkas sembarangan, di ansusi mengering, katanya, 22, atau 23 Ong to anil cekikikan senyaring kelinting, katanya, ternyata ucapanmu amat manis, tentunya aku pernah berusia 20-an tahun, sayang sekali saat itu sudah berselang 20 tahun yang lalu, terbelalak kaget metu di ansusi, apa benar? aku tidak percaya, kenapa aku menipu kau? masakah aku tegam menipumu pelan-pelan dia menghela nafas, sambungnya? tahun ini aku sudah 43, paling tidak boleh menjadi kakakmu yang tertua, kau sudi tidak menjadi adikku di ansusi manggut-manggut, dia suka, tapi tiba-tiba dia menggeleng-geleng, katanya, tapi aku tidak percaya bila kau berusia 43, ku kira takkan ada orang mau percaya, orang lain mungkin tidak percaya, tapi aku sendiri terpaksa harus percaya, aku bisa kelabui orang lain, tapi takkan mengelabui diriku sendiri, di ansusi tertunduk dengan menghela nafas, baru pertama kali ini dia benar-benar meresapi betapa cepat usia berlalu, pertama kali dia merasakan duka cita dan merasa sayang dan betapa berharganya masa remaja itu, adik cilik ini, dia pernah apa dengan kau tanya ong to anyu, yang terang dia dibesarkan bersamaku sejak kecil, sekarang terpaksa aku harus merebut dirimu dan sampingnya, adik cilik, kau tidak marah bukan? diansusi merenggut dan memonyongkan mulut, diam saja tidak memberi jawaban, diansusi melotot sekali kepadanya, katanya tertawa, dia memang masih bocah, bocah yang belum tahu apa-apa, belum tahu apa-apa malah lebih baik, hari ini kita harus bergaul dengan riang, tak perlu mengobrol panjang pendek, coba katakan betul tidak baru, diansusi hendak menjawab, tiba-tiba dilihatnya matong to anyu tidak tertuju ke arah dirinya, tepat pada saat itu pula didengarnya seseorang menjawab dingin di belakangnya, tidak benar jawaban cekak awas, tajam dan tegas, setajam pisau, tapi suara ini terasa melengking, seolah-olah bisa memekak pecah kuping orang, membelah jantung pendengarnya, tak tertahan diansusi berpaling, baru sekarang dilihatnya di pojok ruangan sana duduk seseorang, seseorang yang tidak mirip manusia, waktu dia duduk di sana, persis benar dengan sebuah meja, sebuah kursi, sebuah perabot rumah tangga, bukan saja tidak bergerak, juga tidak bersuara, siapapun takkan pernah menaruh perhatian terhadapnya, tapi sekilas kau pernah melihatnya, kau tidak akan melupakan untuk selamanya, sekilas melirik diansusi lantas tak berani mengawasinya lagi, waktu dia melihat orang itu, seperti melihat sebatang golok meski sudah karatan tapi masih cukup mampu untuk membunuh orang, seolah-olah melihat sebongkah batu es yang sudah mebeku ribuan tahun lamanya, sehingga warnanya menjadi hitam, siapapun takkan pernah menduga orang ajaib seperti itu berada di dalam kamar Ong To'anyo, lebih tidak menduga lagi manusia ajaib ini masih buka suara berbicara, karena jawaban orang itu, Ong To'anyo malah cekikikan, katanya, tidak benar, kenapa tidak benar orang itu berkata dingin, karena bila kau benar-benar riang, apapun yang kau katakan kau harus tetap riang gembira, memang masuk akal, apa yang diucapkan oleh Kek Sian Sing selamanya masuk akal, tidak benar, tidak benar, kenapa tidak benar lagi apa yang ku ucapkan memang masuk akal, bukan seperti masuk akal, tawa Ong To'anyo berdering senyaring kelinting, katanya, adik cilik, coba lihat bukankah Kek Sian Sing ini amat lucu mulut di ansusi terkancing, sementara sungut di ansim semakin guram, mulutnya semakin runcing cemberut, bahwasannya mereka tidak bisa mengakui bahwa Kek Sian Sing itu memang lucu, tapi lain pula pendapat Ong To'anyo, katanya tetap tertawa, waktu pertama kali kalian melihat orang ini, mungkin merasa dirinya menakutkan, tapi bilakah sudah lama kumpul sama dia, lambat laun kau akan merasa dia orang amat menyenangkan, sebetulnya ingin di ansusi mengutarakan pikiran hatinya, orang seaneh itu, siapa bisa bergaul dengan dia umpama dia yang harus bergaul, jangan kata satu hari, satu jam pun rasanya tidak betah, Seng Surya sudah doyong ke barat, tapi bagi Ong To'anyo kehidupan yang semarak untuk hari ini baru akan dimulai, sementara di ansusi merasa nasib mereka hari ini cukup baik, setelah mengalami berbagai penipuan sehingga segala miliknya haludes, kini bertemu Tio Lotoa dan Ong To'anyo, dua orang yang baik hati, sekonyong-konyong dian susi merasa badannya amat letih, baru sekarang dia ingat rasanya dirinya sudah lama belum tidur, tanpa disadarinya kedua biji matanya melirik ke arah tempat tidur Ong To'anyo yang lebar empuk dan nyaman itu, cuaca sudah gelap, sinar api sudah bercahaya di dalam rumah, suasana amat sunyi tak terdengar suara apapun, dian susi hanya mendengar degup jantungnya sendiri yang teratur dan normal, terasa sekujur badannya lemas lunglai, malas untuk bergerak, tapi mulutnya kering, tak urung teringat olehnya sob biji teratai yang sering diminumnya di rumah, di mana dian sim? Entah kemana setan cilik itu? Setelah menghela nafas, pelan-pelan dian susi merangkak turun dari ranjang, sepatu yang dicopotnya tadi entah berada di mana, di samping ranjang telah disiapkan sepasang sandal kain yang ringan. Langsung dia menuju ke arah jendela lalu mendorongnya terbuka. Sayup-sayup embusan angin membawa alunan musik yang merdu. Taman kembang di luar jendela terang-benderang, di mana dipasang lampion beraneka warna dan berbeda bentuknya. Ternyata kalau malam di sini amat ramai, Ong To'anio pasti seorang yang suka menjamu tamu-tamunya, lalu terpikir pula olehnya, jikalau cinko juga datang kemari, betapa baik dan menyenangkan terbayang akan pemuda ganteng romantis yang suka mengenakan sapu tangan merah di lehernya, tiba-tiba terasa panas dan merah muka di ansusi. Pikirannya terombang-ambing di buai mabuknya asmara, sehingga tidak didengarnya langkah Ong To'anio yang mendekat. Waktu dia mendengar suara merdu Ong To'anio, orang tahu-tahu sudah berada di sampingnya, katanya sambil pegang pundaknya, apa yang kau pikirkan sampai melonggob begitu rupa aku sedang berpikir, di ansim setan kecil itu entah kemana, kenapa tidak kelihatan bayangannya selamanya belum pernah dia berbohong, tapi kali ini entah kenapa tanpa disadarinya secara refleks dia menjawab sekenanya. Ong To'anio menarik tangannya menuju ke meja bundar kecil itu, katanya sambil berduduk, bagaimana tidurmu? Nyenyak bukan tidurku seperti orok yang baru dilahirkan, tentu perutmu sudah lapar, apa yang kau inginkan makanan apapun tidak kuinginkan, aku hanya ingin, berkerling matanya, katanya lebih lanjut, agaknya tidak sedikit tamu-tamumu yang datang malam ini, tidak banyak, sekitar 20 orang, setiap hari kau kedatangan tamu sebanyak itu, kalau tamu tidak banyak, bagaimana aku hidup terbelalak matu di ansusi, katanya, jadi tamu-tamu yang datang semua membawa kado mereka mau memberi, aku pun tidak enak menolak, benar tidak dari mana saja mereka datang dari mana saja, ada, tiba-tiba dia memicing mata, sahutnya, malah hari ini aku kedatangan seorang tamu yang amat terkenal, siapa dia tanya di ansusi, biji matanya bersinar, apakah cimco? atau liuhangkut kau kenal mereka tertunduk kepala di ansusi, katanya gigit bibir, tidak kenal, cuma aku ingin bertemu dengan mereka, kabarnya mereka adalah tokoh besar yang luar biasa, ong to anio cekikikan, katanya sambil mencubit pipinya, betapapun hebatnya tokoh kosen itu, berhadapan dengan perempuan secantik dirimu, tanggung seketika menjadi laki-laki pikun, asal kau selalu ingat akan ucapanku, kelak kau pasti hidup bahagia, tiba-tiba pintu diketuk dari luar, ternyata seorang nona cilik membawa nampan menyediakan beberapa macam hidangan sayur-mayur dan arak, kenapa kita tidak makan di luar bersama para tamumu itu tanya di ansusi, kau tidak merasa sebal atau jijik dengan para tamu itu tidak banyak temanku, orang bilang lebih banyak teman lebih baik, apakah kau ingin kenal banyak orang untuk memilih calon suamimu goda ong to anio dengan cekikikan, kembali dia mencubit pipi dian susi, pipi dian susi terasa hangat, mendadak ong to anio tempelkan pipinya ke pipi orang katanya cekikikan genit, setiap hari pasti ada teman yang datang kemari, berapa banyak teman yang ingin kau kenal semua ada di sini, tapi malam ini, kau adalah milikku, kulit mukanya ternyata begitu halus licin dan dingin segar, sebetulnya dian susi merasa risih, namun lekas sekali dia berpikir, ah, sama-sama perempuan, apa sih halangannya tapi entah kenapa, jantungnya tiba-tiba berdegup semakin keras, selamanya belum pernah ada orang bersikap begini intim, begitu mesra terhadap dirinya, dian sim yang dibesarkan sejak kecil belum pernah berbuat demikian, di mana dian sim tiba-tiba dian susi bertanya, kenapa sampai sekarang tidak kelihatan bayangannya dia masih mendengkur nyonya, ujarong to anio, kecuali kau, selamanya tiada orang yang tidur di dalam biliku ini, apalagi tidur di atas ranjangku, hati merasa syur dan haru, tapi mukanya entah kenapa, terasa membara, lho apa kau merasa gerah? biar ku tanggalkan pakaian luarmu, tidak, tidak, tidak panas, benar-benar tidak panas, tidak panas juga harus dicopot, kalau orang melihat kau mengenakan pakaian laki-laki, orang akan mengira aku menyimpan laki-laki liar di dalam kamar, mulut bicara jari-jarinya sudah mulai meraih dan membuka kancin baju di ansusi, tangannya seperti seekor ular, merayap dari pinggang kedadanya, terpaksa di ansusi harus memberi reaksi, sekujur badannya jadi merinding, dengan nafas tersengal, tangannya mendorong sambil cekikikan geli, katanya, jangan kau copot bajuku, di sebelah dalam aku tidak pakai apa-apa, mimik tawa ong to anio menjadi aneh, katanya, itu lebih baik, masakah kau masih takut kepadaku, aku bukan takut, cuma, kedua tangannya tiba-tiba mendorong ke dada ong to anio, cekikikan tawanya seketika membeku, rona mukanya berubah hebat, seolah-olah jari-jarinya mendadak di pagut tular, kontan dia berjingkrak dengan badan mengkiri-ngeri, serunya gemetar sambil melotot kepada ong to anio, kau, kau ini perempuan atau laki-laki ong to anio, tertawa dengan memicing mata, bagaimana menurut pendapatmu kau, 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 tak kuasa di ansusi melontarkan kata-katanya, karena dia bingung dan tidak tahu ong to anio sebetulnya perempuan atau laki-laki, yang terang siapapun yang berhadapan dengan ong to anio, pasti tidak akan menganggapnya sebagai laki-laki, orang pikun atau gila pun pasti akan memandangnya sebagai perempuan, akan tetapi dadanya, dadanya bidang dan datar selicin kaca, semakin aneh tawa ong to anio, katanya, tidak tahu tidak menjadi soal, yang terang besok pagi kau akan membuktikan sendiri, di ansusi menyurut mundur, katanya tergagap, aku tidak ingin tahu, aku hendak pergi saja, begitu putar badan mendadak dia lari hendak menerjang ke belakang, tapi di belakangnya tiada pintu, waktu dia menerjang balik ong to anio sudah menghadang di depannya, katanya, sekarang masa kau bisa pergi di ansusi menjadi gugup, teriaknya, kenapa tidak bisa? aku toh tidak menjual diri kepadamu, siapa bilang kau tidak terjual kepadaku, siapa bilang aku sudah dijual kepadamu, aku yang bilang, karena aku sudah bayar 700 tel kepada teolotoa, katanya tertawa, 700 tel bagimu terlalu murah, seing dia hanya berani memberi harga sekian saja, sebetulnya upama dia minta 7000 tel, aku tetap berani membayar untuk dirimu, saking gusar pucat muka di ansusi, serunya, apa? teolotoa menjual diriku kepadamu dari ujung rambut ke ujung kakimu, semuanya dijual kepadaku, bergetar sekujur badan di ansusi saking murka, teriaknya, dia itu terhitung merang apa? dengan hak apa dia berani menjual aku kepadamu tanpa hak apa-apa, yang terang kau ini nonapikun yang tidak tahu diri, begitu kau masuk ke kota ini, mereka sudah menguntip dan memperhatikan setiap gerak gerikmu mereka, mereka adalah Tikepo, Tupak Loliok, Chietzu, Sibrowok dan Tio Lotoa, jadi mereka sekongkol dan sekomplotan sedikit pun tidak salah, biang keladinya adalah Tio Lotoa. Untung kau bertemu dengan aku, terhitung nasibmu yang mujur. Asal kau menurut dan dengar kataku, aku tidak akan menyianyiakan kau, malah boleh tidak usah menerima tamu, menerima tamu. Apakah maksudnya menerima tamu? Amarahnya sudah meledak, tapi dia berusaha mengendalikan emosinya, karena masih banyak persoalan yang dirinya belum tahu. Memang nonapikun, masakah terima tamu kok tidak tahu? Tapi kelak pelan-pelan akan kuajarkan kepadamu, malam ini juga mulai kuajarkan kepadamu, pelan-pelan dia maju mendekat. Waktu berjalan tampak sesuatu menonjol dari bagian bawah bajunya. Muka Dian Susi yang pucat seketika merah jengah, teriaknya, kau, kau laki-laki, ada kalanya laki-laki, tapi bisa juga berubah jadi perempuan, bisa berhadapan dengan manusia seperti diriku, boleh terhitung keberuntunganmu seumur hidup, Dian Susi tiba-tiba menjerit keras. Berbareng dia menerjang maju sambil dorongkan kedua tangannya. Nona pingitan ini biasanya lemah lembut, tapi kalau sudah mengamuk segala harimau kelaparan. Jari-jari tangannya yang runcing-runcing kecil dan mungil itu begitu terpelihara baik sekali, tapi sekarang kuku jarinya itu berubah laksana cakar harimau, sekali cengkram seolah-olah hendak bikin tenggorokan ongto anio berlubang. Bukan saja serangannya ganas, cepat malah sejurus serangan ini mengandung perubahan rumit. Jago-jago silap di dalam Kim Siu San Cheng cukup banyak, biasanya mereka mengagulkan bahwa ilmu silap di An Siu Chia sudah setaraf kelas 1. Jurus serangan ini merupakan kepandayan andalan yang paling dia banggakan. Tempo hari Piausu dari kota Rajap pernah dia robohkan dengan jurus serangan ini sehingga cukup lama baru kuasa merangkak bangun. Betapa bencinya terhadap ongto anio manusia siluman ini, maka serangannya jauh lebih dasyat dari biasanya, kalau ongto anio benar-benar tercengkram jarinya, mungkin takkan bangun untuk selamanya. Ongto anio tidak roboh. Sebaliknya di Ansusi sendiri yang terkapar lemas. Selama hidup belum pernah ia terpukul roboh. Maka dapatlah dibayangkan bagaimana perasaan hatinya saat itu. Tau-tau pergelangan tangan yang menyerang itu malah tercengkram oleh orang, kontan badannya hilang keseimbangan, tiba-tiba badannya seperti melayang di tengah udara. Disusul kupinya mendengar suara bantingan badannya yang berdentam keras di lantai. Selanjutnya tidak ingat apa-apa lagi. Entah berapa lama, waktu perasaannya pulih kembali, dilihatnya ongto anio tengah berdiri mengawasi dirinya dengan tersenyum, senyum yang begitu simpatik, mesah dan berkata lembut, kau sakit tidak sudah tentu sakit. Baru sekarang di Ansusi merasa sekujur badannya lindu kemeng, seolah-olah tulang-tulangnya retak dan copot, begitu sakitnya sampai mati berkunang-kunang, hampir tak tertahan air mati hendak bercucuran. ongto anio geleng-geleng, katanya, kepandaian silat seperti ini juga berani memukul orang, sungguh lucu sekali, ilmu silatku tidak becus agaknya ongto anio kaget, tanyanya, kau sendiri tidak tahu betapa memalukan ilmu silatmu sudah tentu di Ansusi tidak tahu. Tapi sekarang dia insyaf, bila orang mengagulkan ilmu silatnya setinggi langit, lantaran dia putri Dianto Aya. Baru sekarang benar-benar dia sadari bahwa dirinya tidaklah begitu pintar seperti yang dia bayangkan sendiri. Ingin rasanya dia gambar kedua pipinya sendiri. Apa yang sedang kau lamunkan tanya ongto anio. Tahukah kau kalau mau sembarang waktu aku bisa memperkosa kau, masakah kau tidak takut badan di Ansusi mendadak mengkeret, perkosa kedengarannya sungguh menakutkan, amat tajam dan mengerikan. Sebesar ini belum pernah dia dengar kata-kata ini, memikirkan pun belum pernah. Seketika ngeri menjadi merinding, keringat dingin gemerobios, tapi suhu badannya malah semakin membarah. Kau, kau, kau ingin memperkosa aku? Aku sih tidak akan memperkosa kau, ujar ongto anio tertawa. Lalu, lalu apa yang akan kau lakukan atas diriku? Aku ingin kau mau tunduk dan menuruti kemauanku dengan senang hati. Aku pasti tidak mau teriak di Ansusi. Matipun tidak mau kau kira gampang untuk mati. Kalau begitu pikiranmu salah sekali di atas meja ada sebuah kelinting kecil. Ongto anio mendadak jemput kelinting ini serta digoyang beberapa kali. Baru saja aku mandang kelinting yang nyaring berbunyi, dua orang lantas melangkah masuk. Sebetulnya dua orang ini bukan terhitung manusia, seorang mirip anjing atau biruang, yang lain mirip orang hutan. Bagaimana menurut pendapatmu akan kedua orang ini? Tanya Ongto anio tersenyum. Dian Susi pejamkan mata, mengintip pun tidak berani melihatnya. Kalau kau tidak menurut kehendakku, biarku suruh kedua orang ini memperkosa kau, Dian Susi menjerit histeris. Kali ini diakerahkan seluruh kekuatannya baru bisa mengeluarkan pekek yang ngeri. Tapi suaranya tiba-tiba putus di tengah jalan, tahu-tahu badannya melosoroboh lemas dan jatuh semaput. Waktu siluman, Dian Susi tidak merasa nyaman dan gembira seperti pertama kali datang. Tempat di mana dia rebah, tidak harum, empuk, hangat, tapi suatu tempat yang busuk, dingin, dia rebah di atas batu yang keras. Begitu membuka matu yang didengaraya adalah isak tangis serta rintihan yang menyayat hati. Di pojok dinding sana, meringkuk bayangan orang, di bawah penerangan sinar Dian yang remang-remang kelihatan orang itu mengenakan jubah panjang warna merah yang sudah koyak-koyak, tampak kulit dagingnya yang lepuh dan matang biru bekas pukulan dan cambukan, banyak di antara luka-luka itu merembeskan darah segar. Dian Susi amat berkesan melihat jubah merah ini, cepat sekali dia sudah teringat akan gadis cilik yang dibujuk balik oleh BWC itu. Ingin dia berdiri, baru sekarang dia insyaf, jangan kata berdiri, rasa sakit pun sudah tidak terasakan lagi olehnya, sekujur badan seolah sudah linu kemeng dan mati rasa. Terpaksa dia meronta dan merambat ke sana dengan kedua tangannya. Gadis cilik itu tiba-tiba angkat kepala mengawasinya dengan melotot, biji matanya merah membara dan liar, mirip seekor binatang liar yang hampir gila karena disiksa. Dian Susi amat kaget, bukan karena mati orang yang buas, tapi adalah romen mukanya. Tadi siang dia lihat kulit muka gadis ini begitu halus cantik, tapi sekarang selebar mukanya penuh keriput, pipinya peot dagunya menceng, hidungnya melesak, dari ujung metu dan ujung bibirnya mengalir darah, romen mukanya mirip benar dengan sebuah semangka yang dibanting pecah. Saking ngeri dan jijik tak tertahan perutnya seperti berontak, akhirnya dia muntah-muntah. Yang keluar hanya air getir, air kecut. Setelah Dian Susi berhenti muntah, gadis cilik itu baru bersuara, Ong To'anio suruh aku bertanya sepatah kata kepadamu, dia suruh kau tanya, tanya apa dia suruh aku tanya kau, inginkah kau berubah seperti diriku? Betapa mengerikan pertanyaan ini, Dian Susi tergagap, bah, bagaimana kau berubah begini rupa? Karena aku tidak dengar petunjuk Ong To'anio, kalau kau meneladani perbuatanku, kau pun akan menjadi seperti aku, suaranya dingin dan datar, seolah-olah sedang mengisahkan pengalaman orang lain. Melihat keadaan orang, baru Dian Susi benar-benar tahu apa sebenarnya takut itu. Tiba-tiba dia rebah telungkup menangis terseduh sedang. Boleh dikata dia sudah putus asa. Gadis itu masih mengawasinya dengan dingin, katanya, apakah kau sudah mau menerima petunjuknya? Aku tidak tahu, aku tidak tahu, suara Dian Susi serap, dengan keras dia menjambak rambutnya sendiri. Tidak tahu itu berarti sudah menerima, kau memang harus tunduk kepada permintaannya, dia berpaling membuka terus merebahkan diri di atas tanah, tak bergerak tidak bersuara lagi. Mendadak Dian Susi menubruk maju, memeluk badan orang, tanyanya, kenapa kau tidak bicara lagi apa yang perlu ku katakan sudah habis? Kenapa tidak melarikan diri aku tidak berdaya, dengan keras Dian Susi merenggut rambut orang, sentaknya keras, pasti ada daya, kenapa kau menunggu ajal di sini? Karena kepala terangkat gadis itu mengawasi Dian Susi, mukanya mengawasi Dian Susi, mukanya dihiasi secercah senyum manis yang aneh, katanya, kenapa aku tidak boleh menunggu ajal? Kalau aku bisa mati terhitung lebih bahagia daripada kau. Cepat atau lambat kau? Akan tahu, mati, bahwasannya bukan sesuatu yang amat menakutkan, yang menakutkan justru ingin mati sukar mau hidup pun tidak bisa, sungguh terpukul Sanubari Dian Susi mendengar kata-kata ini, pelan-pelan dia lepaskan tangannya, dengan kertak gigi dia berdiri. Dia bersumpah untuk mempertahankan hidup, apapun yang dialami dia harus tetap hidup. Betapapun dia tidak sudi mati dinding kamar tahanan yang gelap dan serbah hitam ini dibangun dari batu-batu besar yang ditumpuk. Tiada pintu, hanya ada sebuah jendela kecil lebar dua kaki, letak jendela empat-lima tombak dari tanah. Dian Susi tahu dirinya takkan mampu loncat setinggi itu. Tapi dengan penuh tekat dia toh mencobanya. Dengan kerahkan seluruh tenaganya dia lompat ke atas. Berulang kali dia jatuh bangun. Terpaksa dia merayap. Di antara batu dan batu ada sedikit celah, dengan kencang ujung jari kaki tangannya berpegang dan menginjak celah-celah batu merayap ke atas. Jari-jari tangannya sampai lecet berdarah. Maklum ujung batu yang kasar dan runcing setajam pisau. Saking tak tertahan lagi sakitnya, akhirnya dia terperosok jatuh dan terbanting cukup keras. Begitulah berulang kali dia berusaha dan selalu gagal, tapi dia tidak menangis lagi. Dia bertekad untuk mencobanya terus sampai jiwanya ajal. Sekonyong-konyong dilihatnya seutas tali menjuntai turun dari atas lubang jendela. Agaknya ada orang hendak menolong dirinya. Siapa yang menolong? Untuk apa menolong? Tanpa banyak pikir lagi, lekas dia goyang-goyang tubuh si gadis menyuruhnya melihat tali itu, tapi gadis cilik ini hanya melirik sebentar saja. Katanya rawan aku tidak ingin pergi, aku rela mati di sini, di ansusi membanting kaki dengan gemas, tanpa peduli mati hidup orang, segera diatarik tali itu dan berpegang kencang, pelan-pelan dia merambat naik. Perayawakannya yang ramping kebetulan bisa keluar dari lubang jendela yang kecil itu. Tidak terlihat bayangan orang di luar jendela, ujung tali yang lain terikat di sebuah pucuk pohon yang terletak di depan jendela. Pelan-pelan dan hati-hati di ansusi merangkak keluar terus merayap ke atas pohon, dari sini dengan berpegang dahan pohon dia merosot turun. Sekelilingnya gelap gulita, kejurusan mana dia harus melarikan diri. Dia tidak tahu dan tidak bisa memilih harah. Di sebelah depan ada hutan kembang, entah kembang apa tidak dia hiraukan, yang terang bau kembang amat harum, segera dia menyelingap ke dalam. Cepat sekali dia mendengar irama musik yang terbawa hembusan angin lalu. Harus mundur atau berputar melewati bangunan rumah di depan itu? Dian Susi menyembunyikan diri di belakang sepucu pohon, di saat dia hendak bergerak, irama musik tiba-tiba berhenti, dua orang tampak melangkah keluar pelan-pelan dari dalam rumah. Melihat dua orang ini, serasa hampir berhenti nafas di ansusi. Yang di sebelah kiri adalah Hongto Anio yang bersolek laksana kembang mekar. Yang di sebelah kanan berperawakan tinggi kekar, bersikap gagah dan kering, dia bukan lain adalah si hartawan rayon yang membuang uang untuk menerima tamu, yaitu Tionggo Anbeng Siang Dian Pekse Dian Jia. Hongto Anio pernah mengatakan dia kedatangan tamu agung yang tenar, kiranya yang dimaksud adalah orang ini. Sungguh mimpi pun di ansusi tidak pernah membayangkan dalam keadaan dan seperti dirinya di tempat ini pula melihat ayahnya. Sungguh saking girangnya hampir tak tertahan dia bersorak. Tapi suaranya tertelan lagi. Karena pada saat itu pula dia melihat dua orang lain beranjak keluar juga dan dalam rumah di belakang ayahnya. Kedua orang ini satu tua yang lain muda. Yang tua bertubuh teromok pendek, mukanya bundar, rambutnya jarang, jenggotnya sedikit, pinggangnya menyoreng pedang, panjangnya hampir satu lipat melebih kakinya, sehingga kelihatannya lucu. Yang muda kelihatannya lebih pendek dari si tua, lebih tambun, oleh karena itu bentuk badannya lebih lucu dan menggelikan. Dian Susi kenal si tua teromok itu adalah teman baik ayahnya, yaitu N.I.O. Samya dari Toa Binghu. Lalu siapakah pemuda tambun itu? Apakah dia ini putera mestika N.I.O. Samya yang bernama N.I.O. Hoan itu? Masakah ayah suruh aku kawin sama dia? Maka dia bertekad tidak mau menemui ayahnya. Terdengar Rong Toa Nyo berkata dengan tertawa, malam sudah selarut ini, kenapa Dianjia harus pergi? Lebih baik menginap di sini saja, tidak bisa, aku punya urusan penting, aku hendak mencari orang, entah siapakah yang dicari Dianjia? Mungkin aku bisa membantu, banyak orang pergi datang di sini, gampang mencari tahu, Dianjia tertawa, katanya, kau pasti tak bisa menemukan orang ini, dia pasti takkan datang ke tempatmu ini, tiba-tiba dia menghela nafas, sambungnya, sebetulnya aku sendiri tidak tahu ke mana aku harus mencari dia, tapi ke ujung langit pun, aku harus temukan dia, sudah tentu yang hendak diacari adalah putri tunggalnya.